Halo guys, back lagi dan gue Aston, welcome to Lucius 3 Oke, so gue pernah mainin Lucius yang pertama, itu sampe tamat Lalu itu gue pernah mainin Lucius kedua, itu gak sampe tamat, cuma sampe di tengah jalan doang Dan gue paham, gue tau siapa itu Lucius, oke? Mungkin sebagian dari kalian juga udah tau siapa itu Lucius, so langsung aja kita new game Are you sure you want to start? Iya, 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 gue mana ada current progress anjay? Gue baru main, god fucking dammit Oke, gue udah lupa kontrolnya seperti apa Intinya Lucius itu adalah anak setan, anak iblis yang ngebunuh banyak orang Oke, dia adalah anak yang lahir dari keluarga Dante Habis itu dia ngebunuh semua keluarganya, termasuk ayahnya kalo gak salah deh di Lucius yang pertama Habis itu dia masuk ke Lucius kedua, dimana dia dimasukin ke rumah sakit jiwa gitu Habis itu gue gak namatin Lucius dua, kalo gak salah kayaknya dia kabur deh Habis itu kita kayaknya bakal diselamatin seseorang gitu Di Lucius tiga Oke, jadi gue gak tau, kita bakal liat gameplaynya seperti apa, oke? June 6, 1966 A senator wife had a child Six year later, everyone around boy started to die A detective was called to investigate the incident In the end, only thing he pulled burning Dante Manor, oke? The detective was weak He passed affecting his judgment, easily influenced ya, bla 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 Gue udah ceritain dari awal tadi ceritanya gimana Ya, ya, yaudah, yaudah, udah He was determined to carry out the event that would bring their rapture In town called Lutlow Now he had obtained a scroll with seven seals Oh ya, gue juga punya banyak kekuatan gitu ya, kekuatan iblis gitu lah Intinya gue kayak kontrak gitu sama setan Ayah gue itu Lucifer Akhirnya gue masuk ke dalam gamenya Oke, jadi gue udah ada ngeskip beberapa story Jadi ini bus yang gue tunggangin Dan seperti biasa, anak setan gitu ya Gue yang ngebuat kecelakaan seperti ini Oke, dan gue ditolong sama satu laki-laki disini Gue lupa namanya siapa Namanya Jack kalau gak salah Jadi dia suruh gue untuk kayak ngebuka seal gitu Kayak gue gak tau lah silapa dia bakal nunjukin ke kita Nanti pas udah nyampe di rumahnya Oke, jadi gue harus pergi ke kota gitu Gue juga lupa nama kotanya apa Udah lah, ikutin aja ya Namanya juga anak setan gitu Apa nih? Eh, oh Hati-hati Iya, 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 gue juga tau Eh, tentu aja Ada gue khawatir sama lo, bapak tua Lo bisa lompat kagak? Press space to jump Gue diajarin dong sama gamenya What the hell? Are you serious? Huh? Oke Gue masih kecil, gue masih strong Masih kuat Apalagi gue anak iblis Oke Lo bisa lompat kagak? Agak, agak, agak gimana gitu ya gamenya Kagak, kagak bener-bener game 2018 banget Soalnya ini keluarnya pas 2018 Tapi gue maininnya pas 2019 gitu, oke Ntar ada yang ngomong Bang, ini udah 2019 bang Kok masih ngomong 2018? Shut up! Oke, gue anak iblis Udah, biarkan anak iblis si Lucius ini bekerja disini Oke, lanjut terus Lanjut terus Gue gak tau kemana Udah tinggalin aja Yalah, itu bapak tua Gue gak butuh dia Lu juga gak perlu makan kan Lucius? Lu kan anak setan? Masa iya lu perlu makan juga? Kemana nih? Kesini gue Mungkin gue kesini Gue butuh bantuan disini Kita bisa gunain pohon disono Untuk bisa lewatin ini Gue tau lu bisa menggunakan abiliti itu Gitu Oke Konsentrate Terus? Gimana? What? Oke Got it Got it Saya paham pak Saya paham pak Ini juga Di konsentrate Konsentrasi Lucius Pakai pikiranmu You know Got it Nice Nice Agak kaku banget Game-nya ya Udah Udah nyebrang aja Nganungguin gue dia Biarin aja udah Suka-suka dia Ayah bapak tua ini Ini bapak tua bisa gue bunuh gak? Hah? Pasti bisa Ntar pasti ada pilihannya gue untuk ngebunuh dia Gue pengen nge-explore dikit deh Misalnya gue bisa kesini Apa tujuannya lo ngeciptain Apa? Area ini gitu What is this? Pick up What? This thing's again Apa itu? Itu apaan? I don't know Oke, cut scene Sangat menarik Eh, gue bukan anak lo By the way Oke Ayah gue itu Lucifer Oke Ayah gue itu Dajjal Bahkan gue anak Setan ya Ya gue ada ini Lucifer kayak gitu Oh, bulannya Mau gue bilang Jelek Juga gak enak Gue mau bilang Bagus juga gak Bagus-bagus banget Ya udahlah Jalan aja lah ya Gue dapet banyak banget achievement guys Student of the game Tapi ini kocak Ini bakal kocak game ya Ini bakal kocak Gue cuma pengen tau story Gue pengen tau gameplaynya gimana Gue gak berharap Game-nya bakal bagus banget Maksudnya dari segi Cahaya Grafik dan segala macemnya Terbukti Game-nya udah gelap banget ini Nice Lucius 3 Apa dia bakal jadi mentor gue ya? Ini si Bapak-bapak ini Si Jack Mungkin Home Sweet Home Ini berarti Kota ini bakal Gue bunuh-bunuhin Orang-orangnya guys Udah pasti Udah pasti Ini namanya Lucius gitu Namanya game Lucius Lu semua udah tau lah Game Lucius itu Kayak gimana Oke So Let's go My new dad Ayah baru gue Ayo Kita jalan Lo jalan Oke Terima kasih Jangan lama-lama Oke Gue banyak pekerjaan Gue pengen tidur Gue pengen nyampe rumah Gue pengen tidur Gue pengen main Gitu Oke Please lah Jalan cepetan lah Lu udah kayak apaan tau Jalannya kayak Kakek gue aja lebih cepet Ini gue sampe mana ya? Ini gue turun terus loh Tapi Jalannya begini-gini aja Kayak gue berasa Kagak turun aja gitu Kesini Oke Gue jatuh Gue mati Gue udah pencet Spasi itu Padahal Come on man Don't do that to me game Oke Masa iya anak setan mati Gak mungkin kan Oke Naik God fucking damn Apa ini? Concentrate Maksudnya apa sih ini? Yang bubble-bubble merah ini? Mungkin kita bakal tau nanti What? Bentar The breath is quite a fit of engineering Some warm on the weaker parts Oke Gue suruh ngebakar Bakar talinya lah Oh Bakar disini Bakar disini Nice Itu bakar disini Boom Let's go Let's go baby Oke Ya makanya gue bingung Kok jalannya kayak datar gitu Kayak gak menurun Gitu ya Nah sekarang baru diginiin Jalannya jadi turun Good job Lucius Oke Ini gelap banget Lo tau gak sih? Kok gue jadi serem Gitu loh Padahal gue anak setan Apa yang harus gue takutin disini Terus itu kakek-kakek gak tau dimana tuh Si Jack Entah Lo tiba-tiba ada disini dong Lo dari tadi disini atau Tiba-tiba lo nge-spawn aja Ah never mind Gue gak peduli Oke lanjut terus Nih kita udah nyampe nih Kita udah nyampe disini Apa yang harus gue lakuin disini I don't know Tapi kita cari tau aja Oke Gue dikasih kamera Oke jadi tadi ada perbincangan Antara dua orang ini Yang kagak penting lah Intinya gak penting Lo gak perlu tau lah ya Terus gue disuruh Apa Jadi kameramen disini Oke disini ada barbecue party Dan gue punya kamera disini Hell ya Oke Gimana cara gue pake kameranya I don't know disini banyak Anak kecil Gue bisa bunuh mereka semua gak God fucking David Gue kayak Gue 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 kayak Shut up Shut up Oke Kebaikan cincong lo semua Oke Oke guys Jadi gue kan tadi dikasih kamera ya Gue udah ngambil 4 foto nih 4 orang foto nih Satu Terus yang ini nih Ini namanya preacher Oke dua Terus nih orang gendut ini nih Tiga Sama wanita situ Empat Ya kurang lebih seperti itulah ya Terus siapa lagi yang bisa gue foto disini I don't know Oke gue gak bisa foto lo Mungkin gue ke belakang Tadi ada anak-anak lari di belakang Dia gak Dia Lu ngapain Halo Dia nyiksa Burung gagak lo Eh Eh Lu gak tau gagak itu adalah Temannya Lucius Gitu Di malam hari Wah Anak-anak berandal nih ya Ya lu nyakit dia Apa pedulimu sih Apa kamu takut Takut sama burung Jangan bunuh dia Jangan bunuh dia Hah Foto-foto-foto Lucius Siapa kamu? Gua anak setan anjay Tidak bunuh dari mansion The rich mute Ayahnya Mereka mati Ayahnya Mereka mati Dan kau bunuh Mereka mati Mereka mati Dia tidak Mereka mati Mereka mati Mereka mati Ya bener Wah Mereka sosok berani gitu Lo tau gak sih Sosok berani Kita tunjukin Lucius Kita tunjukin Kemampuan kita Disini Oke Kita bikin mereka Takut Gimana Caranya I'm not scared I want the dragon Oke Burung gagak Wow Diterbangin gitu Anjay Apa lo? Apa lo? Lo takut lo semua? Takut gak lo semua? Hah? Wah Anak iblis Anjay Muncrat itu Darahnya semua Oh my god Oke What the hell Lucius Oke Ini sebenernya Game nya sih Horror Eh Tapi itu kadang Apa? Kocak gitu Horrornya horror Horror komedi Gitu Jadi gak ada yang Perlu lo takutin Apalagi kita Setannya sendiri Ravenheart Oke Jantungnya Burung gagak Gue bisa menggunakan Ini sebagai Jiwa Jiwanya Oke Tuh adik Gue dapet jantung Raven Buat apa? Jantung burung gagak Itu buat apa? Gitu Gotcha Oke Perlu gue pamer-pamerin Nih gue punya jantung Gitu Jantung burung gagak Enggak kan? Gue ada Lima atau enam foto Oke waktunya kita pergi Oke waktunya kita pergi Ini kita telat Khususnya untuk anak-anak Secepat itu? Secepat itu Tapi kayaknya lu benar Balik ke kantor sesukamu Terima kasih dokter Sampai ketemu nanti Aloisius Saatnya kita pulang Buka pulang Gitu Balik Maksudnya Ke rumahnya si Jack Gitu Karena lu dipungut Sama si Jack Sekarang Karena lu punya tugas Untuk Ngebuka Seal-seal apa Gitu I don't know I don't know Kita ikutin aja Gue cuma pengen bunuh orang kok Disini Ini rumah kita Oke baru ke render Gue baru mau ngomong Kok gelap banget rumahnya Anjay Toto baru ke render dong The fuck Di tengah-tengah bulat buat apa Buat ritual kah Buat ritualnya Lu susu Bersiap di rumah Kamu bisa tidur di sana di kanan Di bedroom gue di sini di kanan Ada beberapa pakaian di warna Yang mungkin bisa Dan gue pikir Ada beberapa susu Di kawasan Oh oke Ada susu katanya Gue mau dong susu Coba kita buka Boleh saya minum susu Aku suka susu Terima kasih Oh baik banget ini si Jack Gue gak mau bunuh lo Tenang aja Gue gak akan bunuh lo Santai santai Woles Woles Oke ini kamar gue guys Oke ini kamarnya si Jack Gue mau liat kamarnya si Jack Kotor Ya seperti biasa Ini apa nih It's that certificate Drew McGovin Ishow he was 7 years old When he died in the car crash Oke Ada pizza aja Mau dong Oke gue langsung kesini mungkin Ada apa di ruangan gue I need a flat head screwdriver for this A toy robot The battery has a screw shot Oke Rusak Gue butuh screwdriver untuk itu Ada bola Kayak lu susu yang pertama Oke Oke Ini apa nih Add photo to notebook Oh iya gue punya berapa foto Gue punya 5 foto guys Why not Why not Coba kita preski There you go Ini adalah progress gue I should investigate the house And find the scroll Oke Ada apaan aja disini Uh ada kayak ginian Gue mau Walaupun gue gak tau itu apa Kayaknya collectibles doang itu Gue tendang coba dikit doang ya Bentar lagi jauh banget What the fuck man Are you serious What is this Apa ini This is the secret scroll Closed with 7 seals Oke Ini seals yang harus gue buka Ya kan It was given to me By my father After the event of Ludlow They say that That the seals cannot be Opened by human hands Oke Ini gue dikasih sama ayahnya Dikasih sama ayah gue Atau Ayahnya Lucius Atau ayahnya si Jack Gue gak tau Dan ini seal gak bisa dibuka Sama manusia Harus sama Lucius Lu tau Anak setan Anak iblis So Yeah I had a chance to look into this a bit While you were out there Doing your thing And what I gathered was That these seals open up After certain events have happened It seems to be sort of a Continuing thing with these prophecies It's like with the trumpets I think we need to Create some sort of Figurative events That somehow conform With the events of the bible Like look here I think what we're looking for here Is some sort of ruler Or a guy who's about to conquer something A place There's not a lot of people here Who fit that There's not a lot of people here There's not a lot of people here There's not a lot of people here We need to look for some evidence About that Once we're 100% sure Who our guy is We make sure no one is looking for him After he's gone Okay Gotcha So tomorrow morning I think we should give everyone a visit I still have to work And we need to try and keep up appearances You never know if those become useful visits for our cause Okay Yeah, yeah, yeah Gua paham, gua paham, gua paham Jadi butuh kayak event gitu Untuk ngebuka itu shield Eventnya itu ya pasti kita ngebunuh orang gitu Okay Jack had a pretty good idea of what to come Our goal is to find people who fit the description of the four horsemen Lu jangan-jangan lucifer Lu bisa melayang kayak gitu Apa lu pesulap Okay Game yang ngebuk guys Painting of the four horsemen I must find our people who will fit this role Gua harus nyari 4 orang yang bisa fit sama 4 role ini Ini siapa aja Empat orang bawa kuda gitu Lu mau sampe kapan melayang Begitu aja anjay Turunlah Come on, man Wih Wih Fuck it Fuck it Game yang ngebuk Gua udah tau kok Chapter 1 If you build it They will come Oktober 28 1974 Wih udah pagi nih Saya sudah pagi Lucius Kamu mau pake topi? Gak bisa Oke 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 Alright I think that's it guys Oke Gua bakal akhirin episode ini disini Jadi anggap aja ini prolog Kayak tutorial awal-awal Walaupun gua udah tau siapa itu Lucius Dan sebagian dari kalian juga udah tau Lucius itu siapa Oke So yeah I think that's it guys Oke I'm gone on this episode here guys Oke Leave like guys Kalau kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa tolong dikasih komen guys And I'll see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax